Kita akan lanjutkan, tapi sebelum itu kita akan hadirkan informasi dari daerah Kita akan memantau bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan Maksud kami di Maluku Utara Sudah ada rekan kami, Vera Belinda Vera, bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak di Maluku Utara yang sudah berlangsung Anda saat ini berada di TPS mana ini, Vera? Ya, Happy dan Jaya, saat ini saya berada di TPS 02, Gelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Di TPS ini berada di Sekolah SDN Negeri Kenari Tinggi 2 Untuk TPS ini tercatat ada 342 jiwa yang masuk dalam daftar pemilih tetap untuk Pilkada Serentak tahun ini Dan baru memberikan hak suaranya hingga saat ini baru sekitar 66 orang Nah, di TPS, dari beberapa TPS tadi yang memang kami singgahin atau kami lewati memang partisipasi masyarakat Hingga pagi ini juga memang masih cukup rendah Karena di TPS-TPS masih terlihat sepi Begitu pula tadi dengan TPS 05 di tempat petahana atau incoming mencoblos Yakni di TPS 05, Gelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara tadi Di mana gubernur yang juga petahana, Abdul Ghani Kasubah tempat mencoblos tadi pagi memang cukup sepi Petahana mencoblos sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur Sebagai gubernur dan juga calon gubernur mendatang atau petahana Abdul Ghani Kasubah berharap bahwa Pilkada tahun ini berjalan damai dan tidak terulang lagi Kejadian-kejadian konflik seperti pada pilkada atau pemilu sebelumnya Dan sebagai incumbent atau yang juga mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Maluku Utara Berharap bahwa masyarakat Maluku Utara masih memberikan kepercayaan kepadanya Untuk kembali memimpin Provinsi Maluku Utara Selain petahana tadi calon gubernur nomor urut 2 yang juga wali kota Ternate Burhan Abdurrahman juga tadi telah memberikan hak suaranya di TPS 05, Gelurahan Manggadwa, Kota Ternate Burhan Abdurrahman ini merupakan calon gubernur nomor urut 2 Selain itu juga calon wakil gubernur nomor urut 1 Rifai Umar juga telah memberikan hak suaranya Di makian Pulau Halmahera Selatan Rifai Umar ini merupakan calon atau pasangan dari calon nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus Yang memberikan hak suaranya di Kabupaten Kepulauan Sula Demikian informasi sementara kami dari kota Ternate Untuk sementara kembali ke Anda di studio di Jakarta, happy dan juga jaya Baik, Vera terima kasih atas laporan Anda Ini kalau di Indonesia bagian timur sudah pukul 9 pagi ya 9 lebih ya Berarti masih ada sisa waktu sekitar 3 jam Untuk masyarakat Maluku Utara segera ke TPS setempat dan menggunakan hak pilihnya Terima kasih atas laporan Anda